Intro Pelestarian bangunan cagar budaya menghadapi tantangan yang berat seiring perkembangan zaman Tantangan ini semakin nyata terlihat pada bangunan-bangunan cagar budaya yang berada di daerah-daerah Terutama Jawa Tengah seperti Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso yang memiliki sebuah candi yang bernama Candi Sukoh Sebelum dipugar kondisi terakhir Candi Sukoh adalah kondisi batu yang tidak menempati posisinya Keluarnya air dari sisi batu dan lain sebagainya Candi Sukoh merupakan salah satu candi yang sangat menarik yang ada di wilayah Jawa Tengah Dari aspek arsitekturnya, dari aspek ragam hias dan komponen-komponen tata ruangnya dan seterusnya Dan beberapa tahun terakhir ini tampaknya Candi Sukoh menghadapi satu masalah yang tidak sederhana Terkait dengan ada beberapa perubahan pada struktur bangunan candi Harapan kami dengan pembungkaran ini kita bisa mengetahui rahasia-rahasia yang terpendam di Candi Sukoh, di Candi Induknya Karena kita tahu semua keunikan Candi ini Jadi dari sisi penelitiannya, saya sudah sampaikan ke teman-teman Harus segala sesuatu yang terjadi dalam pembungkaran itu harus dicatat dengan tertib dan didokumentasi juga dengan baik Karena ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat sangat langka Jadi bagaimana nanti kita bisa mengetahui isi dalamnya Candi Sukoh ini Khususnya Candi Induk, kita namakan ini Candi Induk Walaupun Candi, karena Candi ini memang lain dengan yang di kawasan Pramanan Ini sebetulnya Candi yang umurnya lebih muda Dari kawasan Pramanan, kalau kawasan Pramanan itu dari abad 9-10 Ini Candi berasal dari abad kemudian, dari abad 14-15